Oleh karenanya, ini kunci ya, kunci. Kedermawanan hati itu menjadi sebab kebaikan dan kemudahan dari semua urusan dunia akhirat. Itu kuncinya. Kedermawanan hati, ya, hatinya dulu harus dermawan. Itu menjadi kunci kebaikan dan kemudahan semua perkara dunia ataupun akhirat. Paham sampai sini? Makanya kalau kita ini ngerasa susah terus hidupnya. Ustaz, anak kok susah terus hidupnya? Banyak nggak yang curhat susah hidup? Kadang ketemu orang tuh kisahnya tuh jelek terus. Nggak ada bagus-bagusnya gitu, nggak ada. Alhamdulillah, Ustaz, anak sehat, Ustaz, Alhamdulillah. Keluarga anak baik, Ustaz, anak-anak sehat semua. Masa'an istri, Ustaz, enak, Ustaz, senang anak, Ustaz. Kan harusnya disyukurikan hal yang enak-enak sih. Ini nggak, ya Allah, Ustaz, penjualan ruwet. Karyawan gini, Ustaz. Customer pelanggan, Ustaz, protes semua, Ustaz. Antum nggak usah curhat masalah antum. Semua orang punya masalah, bukan antum, tok gitu loh. Antum mau adu mekanik. Curhat-curhat. Gimana Ustaz solusinya? Minta gaya-gaya, minta solusinya. Eh Ustaznya juga ngomong, iya akhi sama, hiyanapun sulit. Eh jadi curhat. Bukan dia malah dapet solusi, malah dapet curhatan. Ingat itu kebaikan. Kalau antum pengen enak hidupnya, dermawanlah. Dermawanlah.